Artis Roro Fitriya Selasa, tanggal 7 bulan 11 tahun 2017, tiba di Solo untuk menghadiri acara pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Pernikahan Kahiyang dan Bobi diselenggarakan pada Rabu, tanggal 8 bulan 11 tahun 2017, di Gedung Grahasababwana, Solo, Jawa Tengah. Sebelum menggelar ijab kabul dan resepsi, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, telah melangsungkan berbagai prosesi adat pada Selasa, tanggal 7 bulan 11 tahun 2017, seperti peletakan BKTP, Siraman, hingga Midodareni. Roro termasuk salah satu jajaran selebritas yang diundang dalam pernikahan putri satu-satunya Presiden Jokowi. Namun, kejadian kurang menyenangkan dialami oleh Roro, lantaran ia ditolak masuk oleh tim keamanan, bahkan ia sempat menangis. Diberitakan akun Instagram atlambe garis bawah turah, ternyata Roro Fitriya salah membawa undangan. Undangan yang dibawa Roro adalah undangan resepsi yang dilaksanakan Rabu, tanggal 8 bulan 11 tahun 2017. Sementara itu, Roro memakai undangan tersebut untuk menghadiri acara Midodareni yang diselenggarakan Selasa, tanggal 7 bulan 11 tahun 2017, malam. Berikut video Roro saat ditolak masuk oleh petugas. Dari video singkat tersebut, Roro tampak menelpon seseorang sembari mengusap matanya. Di sampingnya terlihat seorang petugas keamanan pernikahan kahiang dan bugi dari kalangan TNI. Dalam postingan itu tampak Roro yang mengenakan kebaya merah dan memakai mahkota sebagai hiasan rambutnya yang dibiarkan tergerai. Kejadian ini pun menuai beragam komentar dari netizen. Ada yang merasa kasian, lucu, hingga mengejek Roro yang salah baca undangan. Terima kasih telah menonton!